Intro Jadi kalau dilihat dia kan punya itu suatu sifat sifat kepribadian yang ada pada dirinya dan dia terlalu berani untuk bagi-bagi orang terlalu mudah sifatnya itu memang seperti itu tapi karena sifatnya bertentangan dan banyak mengandung risiko mustinya diperkirakan ada bankingnya jadi banking ini akan sangat menentukan apakah bankingnya masih kuat atau bankingnya melemah apalagi dengan bahwa dia bisa ditahan diduga bahwa bankingnya melemah jadi kalau melemah jelas dia akan emosi lagi emosi itu bisa karena bankingnya melemah dia stress, sedih atau bisa juga dia marah-marah karena sifat temperamennya memang dia marah kalau kita lihat dari cara-cara yang dilakukan kan orang-orang jelas semuanya tahu bahwa dia temperamental bahwa dia mudah memaki-maki mudah pulih dan tidak memperdulikan perasaan orang itu jelas bagi anaknya dia juga kira-kira akan begitu juga jadi akan mengganggu tapi mungkin juga anaknya akan meniru sifat ibunya dan kalau meniru sifat ibunya maka ya seperti orang itu kebal perasaan kebal juga kalau dia dimaki-maki kembali emosi wajar tidaknya untuk marah-marah itu tergantung pada sifat orangnya bagi orang tertentu itu tidak wajar orang lain mungkin akan sedih dan akan diam orang lain juga mungkin akan murut tapi bisa juga orang lain itu justru marah-marah jadi kebiasaan dia adalah terlalu berani untuk marah-marah terlalu berani untuk buli-buli jadi mungkin saja dia tetap akan marah-marah tapi kalau nanti dia betul-betul melihat bahwa backingnya seandainya backing ini ada dan backingnya tidak bisa membantu lagi baru dia akan berpikir bagi itu sulit untuk berubah tapi bisa meredah tapi untuk berubah total karena ini sudah menjadi sifat yang terus-menerus dilakukan maka agak sulit untuk bertahan agak sulit untuk berubah berubah dan tapi kalau misalnya tiba-tiba dasar dari sifat itu juga kalau memang benar ada backingnya maka adalah karena kekuatan backing jadi backing ini akan menentukan lagi sifatnya kembali ke orangnya kembali ke sifat dasarnya kembali ke lingkungan lingkungannya antara siapa yang membela dia apa kejadian-kejadian yang akan menimpa dirinya itu semua akan ikut menentukan selamat menikmati selamat menikmati